Intro Ya nyala pisau udah di leher, saya takut Coba ada penyawa saya yang hilang, mendingan motor lah yang hilang Perang bukti yang berhasil ditamankan dari tangan tersangka, yaitu dua unit motor, senjata tajam berupa pisau, tas tangan perempuan Masyarakat untuk lebih hati-hati sama wanita-wanita yang menangis di tengah malam Kadang mereka merupakan bagian dari komplotan yang bernyajah untuk merampas kendaraan yang dibawa Perampokan dan pencurian di tengah jalan Perampokan memang bukan modus yang baru Perampok jalanan atau penyamun atau yang kerap disebut begal, merampas harta korban di tengah perjalanan Kasus perampasan di tengah jalan atau begal sudah terjadi bertahun-tahun lalu Dan biasanya, pelakunya adalah anak muda Kejahatan yang dilakukan secara berkelompok dengan modus dan tipu daya yang beragam Tapi kali ini, komplotan begal kembali mengubah modus kejahatannya 12 Desember 2016, dini hari Komplotan begal beraksud dengan mengumpankan wanita muda untuk memancing korbannya Pelaku berpura-pura menangis Dan meminta untuk diantar pulang Terima kasih telah menonton Dari penanganan Selama, saya akan menangis Terima kasih telah menangis Kenapa? Kenapa? Ya, kamu menangis kata temen saya gitu ya misalnya itu gak mau ah saya dingin misalnya gitu ini juga hujan-hujana terus kata temen saya itu kasihan kali si Nujen dia mau nganterin nganterin itu ditanya gini apa tuh alamatnya dimana ngomongnya dia agak gelagapan gitu tiba saya di jalan panyembir tuh kan gelap tiba-tiba dia jatuhin tasnya jatuhin tasnya kan otomatis saya berhenti dia turun ngambil tas tiba-tiba di belakang saya ada dua motor langsung memepet saya sambil ngomong mau dibawa kemana deh saya malem-malem gini sambil nodongin pisau otomatis saya sama temen saya Nujen langsung turun tiba-tiba saya turun langsung dibawa motornya sadar dirinya menjadi korban perampokan begal kedua korban melapor ke kantor polisi terdekat setelah mendapatkan cukup informasi keberadaan para tersangka dua hari kemudian aparat kepolisian panungan bergerak siap gerak setelah di tempat gerak laporan tentang kasus pencurian dengan kekerasan yang kita terima laporannya yaitu pasal 365 modusnya pura-pura menangis kemudian ditolong itu kita sudah dapatkan informasi tentang identitas pelakunya jadi hari ini kita siapkan untuk giat penangkapannya menurut informasi dia sering berada di mal Eko Plaza Citaralaya rekan-rekan nanti kita siapkan berada di posisi mana sudah siap-siap untuk melakukan penangkapan kita atur posisi kita menuju ke Eko Plaza ada pertanyaan? ya aparat kepolisian berhasil menangkap tiga orang tersangka di lokasi yang berbeda di mall kawasan Tanggerang dan dua pelaku lainnya ditangkap di rumah dan di kawasan terminal Tanggerang yang perempuan inisial M yang laki-laki pertama ini sial AL ini satu lagi ini sial ED hubungan ketiganya antara cewek dan dengan tersangka ED ini mereka berpacaran kalau ED dan AL berteman baik karena satu kampung mereka sama-sama asal Lampung dari hasil penangkapan dan para tersangka fungsi mengamankan sejumlah barang bukti dua sepeda motor dan beberapa senjata tajam tas yang digunakan dari perempuan yang menjadi umpan itu tas ini dijatuhkan pada saat kendaraan berjalan sehingga otomatis pas saya jatuhkan motor akan menghentikan kendaraannya karena pada saat korban menghentikan kendaraannya ini kekanan pelaku yang sudah mengikuti yang sudah membuntuti langsung melakukan penodongan dan perampasan kendaraan bukti yang berhasil ditamankan dari tangan tersangka yaitu dua unit motor 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 bit warna merah itu milik korban yang sudah berhasil mereka rampas kemudian motor 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 Mio motor Mio warna putih orang itu adalah milik mereka untuk melakukan kegiatan tersebut kemudian senjata tajam berupa pisau yang kita cerita dari tangan tersangka ED kemudian tas-tas tangan perempuan warna coklat dari tersangka M ketiga tersangka M alias May AL alias Boki 31 tahun dan ED alias Tato 22 tahun terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara modus perampokan atau perampasan oleh begal memang kerap berubah-ubah ada yang berpura-pura sebagai penumpang untuk merampas motor tukang ojek ada yang menyetopi tengah jalan sepi dan ada juga modus begal yang merampas barang korban di lapu merah dan ada juga yang menggunakan wanita cantik sebagai umpan untuk merayu korban dia nyerah pisau udah di leher saya takut cuma ada nyawa saya yang hilang mendingan motor lah yang hilang